Oke guys selamat siang hari ini kita akan mencari serup sekaligus menyusuri kalen atau sungai kecil ini tempat dinemukan berbagai macam fosil fosil manusia dan hewan turba tentunya ini kita berada di sekitar wilayah semedo tempat dimana terdapat situs purbakala maksudnya tempat dimana terdapat museum situs purbakala yang didalannya kurang lebihnya itu ada fosil-fosil hewan-hewan turba ada gajah ada manusia purba jaman dulu jaman lain-lain ini kita lihat ini seperti ini ya kira-kira di sungai sungai di aliran sungai sana pasti banyak peta-peta ini jenis kerang loh guys tuh ini kalau dulunya bukan lautan apa ini kita pingin sungai mukul Ini masih ada kecil-kecil Yang Masih mentel Seien linked Hai head 息 Hai 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 Khos Hai 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 ini baru-baru ini ini baru-baru iya dong, saya tahu meriom ini kebunan itu kan kan kejuang itu kan kucing dan kucing juga banyak gantung saya kan sampai di rumah bangsa ini sudah berbeda dengan watu yang berbual kemarin musium yang dibayarin harusnya ada 1 juta 1 juta 6 juta apa bentuk 6 juta pak? ada yang ada yang ada posisi ini ada yang ada berang-berang matang berang-berang ngukur 1 juta 6 juta berarti bahasanya pupuk oleh berarti cara mau ngukur 1 juta ngukur 1 juta 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 2 juta 21 juta 1 juta sayauran pokok bisa 21 juta 1 juta di wilayu dk 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta 1 yang 5 4 juta 115 lembut kemudian atau apa daya itu ada di gijing orang tahu ada di gijing gijing apa, walaupun ada yang ada ada di gijing apa kemudian ada yang ada ya gunung dia rapet dia rapet ada di gunung dari gijing dia dari gijing di bawah ini, di bawah ini di bawah ini di bawah ini apa yang ada di bawah ini semenit tapi tidak ada jadi apa? warna ini kuning, bening seperti kristal tapi anaknya polanya mudah-mudahan ayah bulus karena anak kotak-kotak iya kalau anak kotak-kotak kalau anak kotak-kotak iya malah ini lagi ada di bawah ini lori apa mas? lori batu, sementing ada balung ya mas? lori balung pak yang balung itu apa sih? kalau ada balung, balung gelang mereka seperti itu, mereka gelang balungnya balung seperti batu ya tapi aku seperti fosil, kayu ini balung, mereka gelang ini lagi jaman kaya paling banyak yang ada di bawah ini jenis jahit lah jahit 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 yang paling terakhir ini kayak persis suaranya di mana pun tempat, anak ini benar-benar ini besoknya kan kristal apa sih jadi suaranya? anak-anak meling-melingnya kadang-kadang kan kurang umurnya benar-benar ini jadi badar lumut jadi badar lumut tapi ini sampe nurung pernah temuk-temuknya temuk-temuknya kalau ini nurwatu bayiwis kita lagi anak-anak seru maksudnya bangsa ini balung ini wilayah sampe ini lakai ya badar lumut kan berarti ada itu ya pak putih tapi ini lumut-lumut ini ya pak ini juga lumut ke akhirnya saya nggak ngerti gelintah atau harus mulai katolong mulai bersuntuk penghargaan orang yang umurnya ada anak-anak semenek ya jati tapi jatihnya itu abang ini baku itu jati tapi kelar soalnya abangnya ngirin-ngirinnya tapi orang kristal orang bening dingin mertuanya jadi sampean oleh sindi waktu nggak ada yang ancol tapi sudah di watu tinggal ini nggak balik pasti lagi jaman watu sih tapi paknya nggak wak 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 asli watu jadi duduk kondasi watu kumpul kan biasanya karena gawannya duduk kondasi di Jakarta lah gue nemu watu kue padahal di Jakarta orang mesti kayak gitu iya iya bakasnya gedung mungkin iya mungkin tapi kan gue sejelas posil kayu om itu mana posil yang paling muruk darak gue mana mengatang itu mana tak tapi ini barahan kayak jalan watu-watu yang meling-meling kayak emas ya pak ya mau di darah kemana gue dulu hehehe orang kondasi menemukan dia meling-meling jadi watu umarnoki meling-meling kayak emas ya nyupi lagi kue kaya emas tapi pun persis kaya emas tapi watu itu yang berlaku ya aku sempat kita juga pas lagi jaman-jaman saya umarno aku kayaknya alat masih yang masih diteteksi di tete sitok masih udah katanya tapi yang mau bener-bener gue masih di tambang ini tapi yang lagi dicoba pasir ini ya pasir 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 iya jelas pasir 100 meter pasir tapi ini kan desa kayaknya kudunya desa kue pindah iyo sudah dipindah oleh jatah loh jadi seperti ini teman-teman ini merupakan tulang dari entah hewan apa ini 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 juga tulang dari patung baik baik melihat oom baik karena baik kami baik ketika kami kami selamat menikmati 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 ini kalau kita mau kusium kita kesana makan apa mas makan soto ayam mas soto ayamnya ayamnya banyak ini warungnya siapa ini Mas siapa ini namanya Basri barangnya siapa mbak Oh jadi jangan lupa ya teman-teman kalau ke Smedo mampir di warungnya Bambar disini tersedia perapatan apa sih perapatan saling apa perapatan soto oh pastu tikungan guys dan lain-lain ini lokasinya berada pas di pintu masuk ke arah desa Smedo pasti kongan ya pasti kongan Oke pokoknya kalau ke Smedo mampir ke museum Hai wasa malu-malu lah mampir disini makam-makam mantap coy gorengannya dino laka gorengannya laka misalkan yang nomba gorengannya orang kalau makan tuh nggak ingat istri itu selalu makan enak di luar di rumah lalu dikasih makan tembek seterusnya besi memet tembek semengini beter apakah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton